Sampai jumpa di video selanjutnya. Padahal, awa tersebut merupakan hewan lindungi sesuai mbaundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Di dalam video tersebut juga terlihat awa yang sudah mati dikuburkan. Adanya peristiwa tersebut, Komunitas Pencinta Hewan Limba Satwa Foundation, wilayah dia mengecam perbuatan tersebut. Dia juga menyebut, Indra Wijatmiko yang juga sebagai aparat pemerintah seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk melindungi satwa tersebut dan bukan sebaliknya. Saya dari salah satu anggota pencinta satwa, Riau, sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh Indra Wijatmiko yang dengan sengaja menjadikan satwa yang dilindungi sebagai salah satu tontonan publik dengan konten pencinta hewan. Di mana seperti kita ketahui, beliau yang seorang publik figur dan juga aparat pemerintahan seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk melindungi satwa tersebut dan bukan malah sebaliknya. Dan juga seharusnya beliau juga tahu bahwa satwa owa tersebut termasuk salah satu satwa yang dilindungi oleh negara. Sementara Kabin Humas, Paul Daryaw, Kombe Sunarto menjelaskan, hewan owa yang beredar dalam video itu merupakan hewan ditemukan oleh ajudan ke Polres Pelawawan, AKBP Indra Wijatmiko. Owa yang ditemukan di dalam karung dalam kondisi sakit dan akan direwat setelah diobati oleh dokter. Terkait ada hindukan hewan owa diadu dengan sukar anjing yang berujung hewan dilindungi itu mati, Sunarto membantah. Menurutnya hal itu dilakukan untuk membalikkan fisikis binatang bergembira untuk membantu kesembuhan hewan. Baik, jadi begini ya perlu saya luruskan kronologis dari kejadian di Pelawawan. Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Brip Dajos ini ajudannya Kapolres Pelawawan pada saat lari sore tanggal 1 Desember kemarin itu. Dia menemukan bungkusan karung yang sudah terikat di pinggir jalan, di tepi jalan Kualu namanya di Pelawawan sana, itu tidak jauh dari rumah atau dari kantor Pores Pelawawan. Dia menemukan karung yang kondisinya terikat, kemudian telah dibuka, ternyata isinya binatang. Isinya monyet, sejenis itu. Kemudian kondisinya ini sudah sakit. Kondisinya sakit artinya dia tidak gesit, tidak gesit sebagaimana binatang sehat gitu. Kemudian dia lapor kepada Kapolres. Dilapor dibawa ke barang itu dengan karungnya dibawa kepada Kapolres, kemudian dilihat ke Kapolres. Ini sakit ini, kamu bawa sekarang juga ke dokter, dibawa ke dokter untuk diobati. Terdapat luka di bagian tangan dan pahanya. Yang perlu diluluskan, itu bagian dari bagaimana mengembalikan psikis binatang itu geber-gembira untuk membantu kesembuhannya. Maksudnya seperti itu. Lerti bukan karena setelah diadu dengan sekor anjing itu? Kita tidak tahu siapa yang bersepersepsi seperti itu.